Kau kalau masih bagus kan gak ada luka-luka apa Mungkin dia ngomong gitu kalau main di MMA perasaan bukan luka-luka lagi udah masuk ke bulan Makanya ambilin aja jangan sama dengan nomor netizen gitu buat jadi motivasi ya Karena tanpa netizen Oke guys kembali lagi bersama saya Sijeka Saragis dan Nalan Law Kali ini kita berada di kota Bebetang Santar Ketemu dengan petarung MMA yang baru Berkabung di Wangsbray namanya Jepri, Jepri siapa namamu? Si Becak Santar Wiss, Si Becak Santar Rian Jepri, julukan Siantar, apa? Becak Santar Namanya Rian Jepri Marga? Marga Lumban Batu Lumban Batu, julukannya Si Becak Santar, BSA Nice, terpeng banget Ini dia Ini buka ini dong? Buka, buka lah biar nampak muka kau Wuh, dituncangin pulang Nah ini, kita tanya-tanya ringan-ringan aja ya Nanti bulan-nanti kita mampus juga Gini Buka kabar udah Main DMB bang? Gimana perasaan? Pertama debut DMB Pertama sih Jantungan bang Jantungan bang Kau liat kamera Capa? Jantungan bang, pastinya itu jantungan Terus, terus, terus Jantungan Selek kali jalan kempung kau ini Aduh Shantar, selek kali jalannya Gimana, gimana? Jantungan baru udah dengan juga bang Ya jantungan ya, dik-dek yang labu dong Terus, gimana ini? Ada nggak kesan-kesan pertama tanding gitu yang Mau naik kuling Kesan pertama tanding ada itu bang kemarin bang? Gak apa-apa Sepatu sampe kembang Walaupun ring bang Oh sepatu Oh sepatu yang kau pinjam itu ya? Betul lah Kemarin aku pinjam sepatu omong ini Kemarin kan bang, aku masuk ring itu bang Gak ada sepatu gitu Hahaha Gak ada sepatu Oh iya iya Terus aku kemarin kan Terus aku pake sepatu omong kan kemarin kan Minjam Minjam Terus Terus Itulah bang Ya karena sepatu yang kau pake itu kan terlalu mahal Kalau kau pake makanya takut hilang kali Dia ketakut Terus itu kan mau masuk ring tuh Iya bang Sampai mau bawa sepatu juga ke dalam ring itu Terus kok bisa kebuka gitu Sampai kebuka gitu Sepatunya bang katanya Sepatunya mas katanya Sepatunya baru kebuka gitu Aku malu kali situ bang Tapi gak malu-maluin lah Gak malu-maluin lah Walaupun hasilnya Memalukan gitu ya Hahaha Terus gimana nih Sejak main jualan pertama Gak tau mau check Itu cewe sih enggak Tapi follower banget ya sih bang Wiss Hahaha Lumayan sih Baju yang ngikutin bang Baju yang ngikutin bang Baju yang ngikutin bang Baju yang ngikutin bang Artis gitu ya Artis enggak sih bang Masih pemula kan udah ngomongin Kalau abang sih Kalau abang baru 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 dibilang artis Siap Si Tina emang Kukurin dulu apa ya Ini kita Buka mana ini kita bang Seluruh lah Oh gitu Nanti apang coli aku Apang Apang pukuli aku disana Ya Oke Ini gimana Kalkapan orang itu gimana Itu enggak Sejauh ini didukung sih bang Sejauh itu Sejauh itu Sejauh itu Untuk Gimana ya Untuk Pemerintah Pemerintah Seluruh Tiga 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 lanjut, lanjut, lanjut nyanyi pula kalau nanti ya terus ini jalannya hancur kali iyalah, ini kan kota Syantar emang kota apa sih, eh si Madungun gak hancur loh gak kan gak hancur gak hancur kayak gini, parah lagi kalau si Madungun aduh, aduh terus ceritanya, kau kan di Syantar aku pas liat enak Syantar ada gak dukungan-dukungan gitu dari toko-toko toko-toko masyarakat dari Syantar gitu belum ada sejauh ini belum ada sejauh ini belum ada semoga lah ada ya semoga kedepannya dilihat atlet-atlet Syantar ini kalaupun gak ada yang mendukung, tetap berkarya gitu gak penting siapa yang dukung kita tapi yang penting kita bisa memberi yang terbaik untuk kota-kota Syantar bisa membangkakan kota-kota Syantar pasti yang penting apalah ya, semua yang penting-penting ajalah jalannya tapi satu juga ini bang kalau contohnya kita kalah jangan gini-gini kalah tapi kalau menang dipuji gitu itu udah risiko emang udah risiko bang iya contohnya udah jadi kayak contoh gitu kita harus siap kalau kita siap jadi terkenal itu harus kita siap juga atas bulian-bulian netizen-netizen aku juga pernah kan begitu dibully kan? kalau masalah dibully aku sering tiap hari aja dibully-bully gak masalah haters 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 apa pun banyak sih iya karena aku mau ngantong haters juga di batang tapi gak apa-apa lain karena keterlaluan kan boleh di ini tapi ya kalau kalah kan dibilang gini eh gak jagonya kau cuman kan kita kembali harus dimikapi itu mungkin gak jago kau tapi kan dari kata-kata yang gak jago itu kan bisa menjadi motivasi sama kita ya tunjukkan kita latihan lagi kita buktikan kita itu udah bisa gitu layak gitu kan terus ada yang bilang gini pak gak usah main lah kalau kalah terus gitu kan gimana kayak gitu pak itu kan pendapat abang gimana gitu kalau masalah udah kalah diajak kau kalah masih bagus kan gak ada luka-luka apa mungkin dia ngomong itu kalau main di MMA aku rasa bukan luka-luka lagi udah masuk kuburan dia makanya ambilin masnya jangan usah aku dengar-tengar netizen itu buat jadi motivasi karena tanpa netizen kita gak bisa berkembang juga kita gak tahu apa yang kita lakukan apa yang kita perbaiki dalam kesalahan kita gitu jadikan motivasi aja ya pak jadikan motivasi semua lah kau jadikan kalau bisa jadikan jadi makanan pun gak apa-apa terus alamat rumah kau disenter dipahan aja di kampung Kristen sebelum main di MMA apa-apa aja prustasi yang pernah kamu yang pernah prustasi prustasi kejuaraan daerah khusus jual satu kejuaraan daerah juga keyboxing jual satu jualan daerah juga jualan daerah mungkin tahun ini kan udah bisa juara nasional kan iya beneran bang abang udah siapkan tempat latihan kelihatan di siantar tempat latihan itu orang siantar ini ya guys ya kita udah buka tempat latihan juga sama bang JK Saragi di mana itu bang di tanjung pinggir dan kita bakalan bakalan cari adl prustasi di kota siantar ini jangan ragu lah karena kita bukannya mau kita mau pengen kota siantar ini dikenal bukan jadi kota preman tapi kota sang tarung kita akan ciptakan ya mesti kebal lagi bang ini ngapain berantem di luar sana di pajak horos berantem di pajak horos berantem ribut kita reng rugi kita menang kita bayar kita kalah juga mending kita ini cari prestasi kita cari prestasi cari prestasi ada panggung kok gitu loh semoga berjalan yang lancar mb nanti dalam waktu dekat itu udah diresmikan ya bang diresmikan mungkin kita buka udah merasa bulan 3 udah kita buka perismian kita untuk 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 para siantar yang memukul ini baku pukul lantam semua nanti datang ya ke jalan pendeta pendeta samping citrajim jangan dipanggil aja di vlog pokoknya disitulah nanti di deskripsi ditulis oke jangan lupa cari 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 untuk teman-teman semua yang nonton video ini doain kita orang-orang senter siantar ini doain ya supaya kita bisa mau memajukan olahraga di sini terutama di bela diri ya karena kalau kita masukkan olahraga di cabang-cabang lain kan belum tentu bisa kita khususnya untuk bela diri aja untuk teman-teman juga yang hobi berantang nanti kita pantu untuk latihan untuk latihan tapi yang betul-betul serius karena di tanjung pinggir itu kita siapkan ada juga untuk atlet yang kita siapkan nanti ada beberapa orang udah ada sekitar 7 kali ya yang mesnya kita ada kamar kita siapkan di sana juga biar atletnya terkontrol biar atlet itu kita rajakan gitu bukan kayak walaupun kami apa ya sering di kecilkan gak dianggap kami tetap berjuang dari mana pun kami cari dana untuk bisa mendirikan camp tapi sejauh ini yang bantu kita ada peraturan orang itu yang terutama itu dari siapa ya elis ben purba itu yang sangat membantu kami apalagi buat camp ini modalnya banyak ini buat camp ini banyak modalnya ini kan udah gak tau gak sampai ratusan ratusan juta itu kemarin tonnya ada sih sampai ratusan ratusan perlahatan aja udah berapa dan terimakasih juga buat kela elisben ya bang ya iya lah yang udah membantu kamu bukan panggil gila sarap itu kan purba kamu sama aja opo opo yang udah membantu kami untuk gimana kami biar berprestasi di shantar simalungun ini di shantar simalungun ini jangan shantar memalukan shantar simalungun shantar simalungun shantar simalungun oke guys ya oke guys karena kami buka kami ini petarung bukan apa ya karena kami ini anti leluh tetap berjuang oke salam dari saya jika saragi dan rian jeffri si becak shantar mantap oke guys saksikan nanti vlog saya berikutnya podcast saya bersama ada lagi ya nanti anak shantar nanti saksikan ya jangan lupa di share di subscribe semoga video ini bermanfaat yang jelek-jeleknya dibuang aja yang bagus-bagusnya kalau mau ngambil salam hormat setengdangan maaf gini dong oke selamat menikmati terima kasih selamat menikmati